PT ASDP Indonesia Ferry Persero mencatat kenaikan signifikan pengguna jasa di pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada periode libur panjang Idulat Ha dari Rabu 28 Juni hingga Minggu 2 Juli 2023 lalu. Kenaikan penumpang di pelabuhan yang menghubungkan Jawa dan Bali ini mencapai 541 persen. Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry Persero Selvi Arifin mengatakan selama periode libur panjang Idulat Ha layanan penyeberangan gelintasan cabang utama Merak Bekahuni Ketapang Glimanuk dan Aji Bata Abaretak secara umum berjalan lancar, aman dan nyaman. Peningkatan trafik signifikan terjadi di lintas Ketapang Glimanuk. Hingga selasa kemarin masih terjadi antrian kendaraan roda 4 namun pihaknya segera mengurai antrian dengan menambah jumlah trip kapal dan mempercepat layanan bongkar mod kapal menjadi 10 menit. Libur panjang Idulat Ha menurutnya mendorong antusias masyarakat untuk melakukan perjalanan darat dan naik kapal feri khususnya dari Jawa meluju Sumatera dan Jawa meluju Bali. Antusiasme tinggi masyarakat ini karena layanan penyeberangan dengan modal kapal feri sebagai transportasi yang aman, nyaman dan selamat. Khusus di Ketapang pihaknya melihat trafik kendaraan menuju Bali masih tinggi hingga hari selasa kemarin. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persewur Cabang Ketapang Banyol Nisam Suding mengatakan untuk mengurai antrian di pelabuhan Ketapang, ASDP mengupayakan penambahan kapal yang beroperasi dari 27 unit menjadi 33 unit kapal. Dengan rincian, dermaga MB setengah dan 3 yang semula 15 menjadi 18 kapal, dermaga LCM dari 12 menjadi 15 kapal. Data poskop Labuan Ketapang sejak 27 Juni atau Haming 2 sampai 1 Juli 2023 atau Hplus 2 tercatat total penumpang mencapai 144.474 orang atau naik 641 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 22.539 orang. Realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 11.004 unit atau naik 1,074 persen dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 1.024 unit. Berikutnya kendaraan roda 4 mencapai 15.251 unit atau naik 516 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 2.957 unit. Total seluruh kendaraan tercatat 36.558 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Bali atau naik 334 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 10.954 unit. Jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 28 unit kapal. Sebaliknya data posko pelabuhan Gilimanuk terhitung sejak 27 Juni atau Haming 2 hingga 1 Juli 2023 atau Hplus 2. Tercatat realisasi total penumpang mencapai 151.385 orang atau naik 540 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 28.050 orang. Realisasi kendaraan roda 2 mencapai 14.737 unit atau naik 651 persen dibanding realisasi tahun lalu sebesar 2.265 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 15.896 unit atau naik 458 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.472 unit. Sehingga total seluruh kendaraan tercatat 41.276 unit yang telah menyeberang dari Bali ke Jawa atau naik 326 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 12.671 unit. Selain itu ASDP mengapresiasi seluruh stakeholder dan para pengguna jasa yang telah mendukung perjalanan selama mudik berlangsung. Upaya maksimal dari ASDP dalam memastikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi para penumpang tentu tidak lepas dari dukungan seluruh pihak terkait. ASDP juga turut mengapresiasi pengguna jasa yang sudah melakukan pemesanan tiket dari jauh-jauh hari melalui verisi dan menyesuaikan waktu keberangkatan dengan tiket yang ada sehingga dapat mempercepat pelayanan di pelabuhan.